Intro Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Suno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang biaya produksi. Nah, biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk atau suatu komoditas atau suatu komoditi. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama adalah biaya tetap, biaya variable, dan biaya total. Nah, biaya tetap itu apa? Biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan meskipun perusahaan tersebut tidak berproduksi. Jadi, selama tidak berproduksi, maka biaya ini tetap dikeluarkan. Nah, contohnya adalah biaya listrik. Kemudian, biaya telpon. Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah biaya tetap atau biaya kos, atau biaya kontrak, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah biaya variable. Nah, biaya variable ini adalah biaya yang dikeluarkan. Yang besarnya itu adalah sebanding dengan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Nah, contoh biaya variable di sini adalah biaya ban baku, misalkan. Nah, kemudian biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam biaya variable. Nah, sedangkan biaya total ini adalah biaya total dari biaya tetap dan juga biaya variable. Oke, nah di sini biaya tetap total atau TFC ini adalah biaya total dari biaya tetap. Ya, total atau jumlah dari biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian biaya variable total adalah biaya variable di jumlah. Kemudian totalnya itu adalah masuk ke dalam biaya total, biaya variable atau total variable cost. Oke, nah hubungan antara biaya tetap total, biaya variable total, dan biaya total. Nah, yang pertama adalah ketika perusahaan tersebut tidak berproduksi, maka yang dibayarkan hanyalah biaya tetap. Yang dibayarkan adalah biaya tetap. Sedangkan apabila perusahaan tersebut berproduksi, maka yang dibayarkan adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variable. Sehingga total cost atau total biayanya adalah total biaya tetap ditambah dengan total biaya variable. Atau TC sama dengan BFC ditambah dengan TPC. Oke, nah kemudian yang kedua adalah biaya rata-rata. Nah, di biaya yang merata-rata ini ada dua, ada tiga ya, ada tiga. Ada biaya tetap rata-rata atau every fixed cost. Every fixed cost ya, dirumuskan total fixed cost dibagi dengan quantity. Atau kuantitas. Oke, nah disini total fixed cost-nya atau total biaya tetapnya adalah 60. Kuantitinya adalah 1. Atau jumlah produk yang dihasilkan adalah 1. Maka average fixed cost-nya adalah 60. Jadi 60 dibagi 1. Kemudian yang kedua, 60 dibagi 2, 30, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Kemudian yang kedua adalah biaya variable rata-rata atau average variable cost. Rumusnya adalah total variable cost dibagi dengan quantity. Oke, berarti disini contohnya quantity-nya 1. Ya, total variable cost-nya adalah 30. Maka average variable cost-nya adalah 30. Jadi 30 dibagi 1. Kemudian 40 dibagi 2, 20, dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian yang ketiga adalah average cost. Every cost. Nah, atau biaya total rata-rata. Nah, average cost, rumusnya adalah total cost dibagi dengan quantity. Atau average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Oke, contohnya average fixed cost-nya adalah 60, average variable cost-nya 30, maka average cost-nya adalah 90. Kemudian average fixed cost-nya 60, average variable cost-nya 20, average cost-nya adalah 80, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah biaya marginal cost. Nah, biaya marginal ini adalah DTC dibagi dengan TQ. Atau laju perubahan di dalam biaya total sebagai akibat dari perubahan output-nya. Jadi, untuk mencari marginal cost-nya adalah TC2 dikurangi dengan TC1 dibagi dengan Q2 dikurangi dengan Q1. Oke, nah disini TC-nya atau total cost-nya 60 ditambah dengan 30, 90. Oke, kuantitinya 1. Kemudian yang kedua adalah 60 ditambah dengan 40, total cost-nya 100. Jadi, TJ2 dikurangi dengan TC1, 100 dikurangi dengan 90, dibagi dengan Q2 minus Q1, berarti 2 dikurangi dengan 1. Jadi, 100 dikurangi dengan 90, 10, dibagi dengan 2 dikurangi dengan 1, 1. Jadi, 10 dibagi 1 hasilnya 10. Nah, itu contoh untuk mencari marginal cost. Nah, sehingga dapat dihubungkan biayanya menjadi seperti ini tabelannya. Oke, ketika kuantitinya 1, maka total fixed cost-nya 60, total variable cost-nya 30, maka totalnya adalah 90. Total biayanya 90. Kemudian, biaya tetap rata-ratanya adalah 60, biaya variable rata-ratanya 30, dan biaya rata-rata totalnya adalah 90. Ya, biaya rata-rata totalnya adalah 90. Ya, dan lain sebagainya. Ini adalah hubungan antar biayanya. Nah, mungkin itu saja penjelasan kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.